Sekarang kita coba bikin masalah Dimana disini kita punya object dengan property di dalamnya object juga Atau nested object Jadi kalau javascript itu kita bisa membuat object atau property di dalamnya itu Dengan nilai string function Kemudian juga bisa number dan lain sebagainya Salah satunya object juga bisa Jadi disini kita punya satu property dengan value object juga Jadi nested object Nah ini kan nested nih Gimana kalau kita mau mengakses property github ini value nya Yang ini kita akses value nya menggunakan property name github ini di dalam property links Ini kan nested nih Caranya gimana kira-kira Oke kita coba Akses Disini destructuring Disini punya setup baru Yang tadi udah saya hapus Kita tinggal kasih ini Kita bisa pakai const User Sorry bukan user Tapi links Titik dua Nama property nya Fb github Jadi kayak gini User Kita bisa kasih console log Disini kita kasih fb nya apa Kemudian disini kita kasih console log juga Github nya apa Github Gini Kita save Kemudian Kita kasih Kayak gini Jadi untuk mengakses nested object Kita cuma perlu kayak gini Dimana awalnya itu nama property biasanya Kayak yang sebelumnya kan Kita mengakses nama ya kita tulis nama disini Mengakses age Country Sama juga Link juga begitu Nah kalau kita mengakses link doang Otomatis nanti kita dapatnya object aja Kayak gini Kalau mau mengakses property di dalamnya Nanti kita pakai dot notation lagi Kalau tanpa destructuring yang nested Links dot fb gitu kan Nah sekaligus kalau kita mau mengakses yang nested kayak gini Atau yang di dalamnya object lagi Kita bikinnya kayak gini Titik 2 Kemudian Pakai curly braces lagi Atau buka kurawal Disini Kita pakai Property yang sama Kemudian disini juga Pakai property yang sama dengan yang ini Yang mengindak kita akses Jadi kita langsung bisa mengakses seperti ini Gitu Jadi untuk melakukan destructuring Di dalam object yang nested